Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini, saya ingin membahas mengenai cara mengatasi burung murai batu yang setiap harinya selalu mengembangkan bulu Kebetulan sekali di depan kita ini adalah burung murai batu yang baru saja saya dapatkan dan burungnya juga mengalami kasus yang sama, yaitu mengembangkan bulu Namun sebelum kita ke pokok pembahasan atau cara mengatasinya, disini perlu saya ingatkan dulu untuk teman-teman Coba dipahami dulu burungnya, karena mengembangkan bulu itu ada banyak sekali faktor Contohnya seperti burung drop mental, burung sakit, dan juga burung kekurangan ekstra fooding Untuk burung murai batu saya ini kasusnya adalah kekurangan ekstra fooding Gejala seperti ini kerap terjadi pada burung-burung murai batu yang mungkin baru pertama didapatkan Karena adanya perubahan dari pemberian ekstra fooding dan juga jenis ekstra fooding yang kita berikan Akhirnya burung menjadi mengembang karena masih beradaptasi Dan untuk burung murai batu saya ini kasusnya dulunya terlalu banyak diberikan ulat kandang Pemberian ulat kandang sebenarnya bagus untuk burung murai batu jika dalam porsi atau takaran yang pas dan tidak berlebihan Kebetulan untuk burung murai batu saya ini di pemilik lamanya selalu diberikan ulat kandang setiap hari Dengan takaran satu cepuk besar Jadi intinya untuk makanan harian dari burung ini hanya menggunakan ulat kandang Setelah saya bawa pulang kemudian saya ganti ekstra foodingnya Akhirnya burung tersebut menjadi mengembangkan bulu karena kekurangan tenaga atau kekurangan ekstra fooding Buat teman-teman di rumah silahkan diamati jika burung murai batu kalian mengembangkan bulu Yang pertama adalah lihat kondisinya apakah burung tersebut sakit atau sehat Jika burung terlihat murung kemudian tidak terlalu banyak makan dan hariannya itu pasif tidak terlalu banyak bergerak Dan juga tidak mengeluarkan bunyi sama sekali maka bisa dipastikan burung tersebut mengalami sakit Nah jika burungnya mengembangkan bulu karena sakit teman-teman bisa coba berikan obat dulu Seperti kita berikan super N dan juga tambahan suplemen atau vitamin Sedangkan jika burung murai batunya mengembangkan bulu namun makanya masih cukup lahap Kemudian hariannya sangat rajin berbunyi Maka bisa dipastikan burung tersebut adalah kekurangan ekstra fooding atau adanya pergantian ekstra fooding Nah untuk cara mengatasinya saya sudah praktekan kepada burung murai batu saya dan hasilnya cukup bagus Sekarang teman-teman bisa lihat disini burung murai batu saya sudah tidak terlalu mengembangkan bulunya Tidak seperti pertama kali burung ini saya dapatkan Nah kemudian bagaimana untuk penanganannya Untuk penanganannya sangat mudah sekali Yang pertama adalah kita sendirikan burungnya Usahakan untuk hariannya burung kita krodong dan kita tempatkan di tempat yang agak jauh dengan burung yang lainnya Selain perawatan harian menggunakan full krodong Untuk perawatan yang lainnya seperti mandi kita stop dulu Jadi jangan dimandikan dulu selama burungnya masih mengembangkan bulu Kemudian untuk perawatan wajib hariannya adalah Pagi hari burung kita keluarkan bisa pukul setengah 6 atau pukul 6 pagi Yang terpenting belum muncul sinar mataharinya Kemudian setelah kita keluarkan burung bisa kita biarkan dulu Sambil menunggu datangnya sinar matahari pagi Setelah sinar mataharinya sudah mulai muncul Mungkin sekitar setengah 7 atau jam 7 pagi Teman-teman bisa berikan ekstra fooding berupa jangkrik Sebanyak 7 atau 8 ekor Setelah burungnya kita berikan ekstra fooding Maka biarkan burungnya terkena sinar matahari dulu Kurang lebih sekitar 10 menit Setelah burungnya terkena sinar matahari kurang lebih sekitar 10 menit Teman-teman bisa terduhkan burungnya Kemudian biarkan lagi selama 10 sampai dengan 15 menit Karena burungnya sebelumnya kita jemur otomatis melihat sinar matahari Maka jangan langsung kita masukkan ke dalam rumah Melainkan taruh di tempat yang terduh Dan kita biarkan dulu selama 10 sampai dengan 15 menit Untuk mengkondisikan penglihatannya Kemudian setelah itu burungnya bisa langsung kita krodong Setelah kita krodong burung bisa kita masukkan ke dalam rumah Dan setelah ini sudah tidak ada perawatan lagi kecuali sore hari Untuk sore hari sendiri sekitar pukul 4 sore teman-teman bisa keluarkan burung murai batunya Kita buka krodongnya kemudian kita angin-anginkan Kemudian setelah itu teman-teman bisa berikan ekstra fooding lagi Berupa jangkrik sebanyak 7 atau 8 ekor Kemudian setelah itu burungnya bisa kita biarkan lagi sekitar 15 menit Dan setelah itu teman-teman bisa langsung krodong burung murai batunya Dan masukkan kembali ke dalam rumah Nah jadi seperti itulah perawatan harian yang saya terapkan kepada burung murai batu saya Yang kekurangan ekstra fooding ataupun mengalami perubahan ekstra fooding Hingga akhirnya mengembangkan bulu Jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti burung murai batu saya Teman-teman bisa terapkan perawatan ini kepada burung murai batu kalian Jadi pada intinya adalah kita kondisikan tenaga burungnya dulu Dengan cara kita berikan ekstra fooding yang cukup Dan lakukan pengkrodongan Agar burungnya tidak terlalu banyak bergerak, berbunyi Dan fokus untuk mengumpulkan tenaganya Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah Cara mengatasi burung murai batu yang mengembangkan bulunya Dikarenakan kekurangan ekstra fooding Atau adanya pergantian ekstra fooding Oke mungkin cukup segini dulu video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau